Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Akhildan Santosa Saya dari kelas geografi 1A NIM 20161 Jadi disini Saya akan menjelaskan Sedikit tentang Alat-alat meteorologi Nah disini Ada beberapa Alat-alat meteorologi Nah yang pertama Yang kalian butuhkan adalah Taman alat Taman alat itu Biasanya di tempat-tempat yang terbuka Contohnya ada di gambar tersebut Bisa dilihat Dan kita lanjut ke selanjutnya Selanjutnya ada Sangkar meteorologi Sangkar meteorologi berfungsi Untuk meletakkan Peralatan meteorologi Yang lebih sering Itu biasanya di dalamnya Ada termometer Bola basah dan bola kering Keterangannya Berventilasi Jadi si Sangkar meteorologinya itu Berventilasi untuk Udaranya masuk Udara panas Udara dingin Atau apakah itu Nah itu tuh masuk Udaranya Terus ada Double jaruchi Seperti di gambar Nah guna untuk Mengalirkan Udara masuk Nah kan bener Masuk dan keluar Di cat putih Agar memantulkan cahaya Merupakan konversi Dari WMO Supaya Memantulkan cahaya Seperti itulah Nah yang kedua tuh Ada Psikrometer standar Terdiri dari Empat buah Termometer Nah seperti yang Tadi saya Sebutkan ada Termometer Termometer ada Empat buah Termometer Yang pertama Ada termometer Bola kering Termometer bola kering Biasanya Berdampingan dengan Termometer bola basah Bersebelahan Yang Ketiga ada Termometer Maksimum Termometer maksimum Itu ada Seperti yang ditunjukkan Nah ada Termometer minimum Termometer minimum Itu yang Biasanya di bawah Posisinya Terus ada PC Epaporimeter Fungsinya Untuk Mengukur Suhu udara Dan kelembaban udara Satuannya Suhu derajat celsius Kelembaban dalam Persen Termometer BK menunjukkan Suhu udara Yang kedua Ada termometer BB Digunakan Mencara Dengan cara Kelembaban Udara Dengan Bantuan table Termometer BB Bola air Raksa Harus Selalu Basah Dengan Menggunakan Kain muslin Yang selalu Basah Oleh air Murni Nah Seperti itu Psikometer Standar Kita lanjut Ke alat selanjutnya Yaitu Ada Penakar Hujan Otomatis Jenis Helmon Penakar Hujan Otomatis Jenis Helmon Ini Berfungsi Mencatat Intensitas Curah Hujan Atau tingkat Kelembabatan Kelembabannya Eh Kelembabannya Maaf Satuannya Milimeter Nah Jadi si Airnya tuh Masuk Lewat Atas nih Atas nih Berukuran Cincin 200 cm Diameternya Terus ada Keterangannya Setiap hari Pias diganti Pias harian Atau Pias mingguan Hujan Intensitas Lebat Bentuk grafik Terjal Hujan Dengan Intensitas Ringan Bentuk grafik Landai Waktu Terjadi Dan berakhirnya Hujan Dapat diketahui Jadi si alat ini tuh Masuk Dari atas Dan Masuk ke Alatnya Itu Dalamnya tuh Ada pias Nah piasnya tuh Bisa diganti Harian Atau Jika Hujan Jaka waktu Yang panjang Itu biasanya Pias mingguan Nah Kita lanjut Yang Keberapa ini Keempat Apa Ketiga Keempat ya Disini ada Pen Nakar hujan Ombrometer Ini biasanya Tipe Yang OBS Itu ya Alatnya Untuk Sama Kayak yang tadi Pengukur curah hujan Nah Satuannya Sama juga Milimeter Nah ini Hampir sama Fungsinya Sama yang tadi Pengukur hujan Jenis sama Tapi Beda jenis Disini tuh Dengan keterangannya Curah hujan Diukur Dengan Gelas penakar Setiap Pagi Jam Tujuh Atau Satu Milimeter Hujan Yang ditakar Sama Volumenya Dengan Sepuluh Celcius Disini tuh Setiap hari Diganti Pada jam Tertentu Pada jam Tujuh Nah Jadi sih Ini tuh Cuma bisa diganti Jam tujuh Doang Kita lanjut Ada panci Penguapan Panci penguapan Seperti yang ada Di gambar Berfungsi Untuk Mengukur Penguapan Air langsung Jadi si Panci Pancinya tuh Diisi air Terlebih dahulu Lalu Seberapa surut Nih Si airnya Menguap Oleh Cahaya Matahari Nah Satuannya itu Millimeter Alat ini Dilengkapi Dengan Thermometer Air 6 Bellani Thermometer Apung Serta Cup Counter Anemometer Tinggi 0 0 5 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 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 Berfungsi seperti berikut Berikut Terus Yang kelima atau yang keenam Ini yang ke-6 Kayaknya Ada cup counter anemometer Tinggi 2 Meter Nah Tingginya itu 2 Meter Jadi ini tuh Untuk Mengukur Kecepatan Angin Rata-rata Harian Ini untuk Harian Nah satuannya kilometer per jam Prinsip kerja seperti gerakan sepedometer Sepeda motor dalam satuan kilometer per jam Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembaca angka dibagi 24 jam Jadi si alat ini tuh bergerak memutar si atasnya nih Yang kayak mangkok-mangkok tuh berputar Didorong oleh angin Nah selanjutnya ada nemometer 10 meter Jadi si alat ini tuh kayak setinggi tihang listrik Lebih ya bahkan harus dipakai penyangga seperti tali-tali Nah diatasnya tuh ada kayak yang tadi yang 2 meter Kayak mangkok-mangkok gitu diatasnya Fungsinya mencatat arah dan kecepatan angin sesaat Arah angin 8 mata angin Kecepatan angin 1 knot sama dengan 1,8 kilometer per jam Yang dimaksud arah angin yaitu arah dari mana angin berhembus Jadi si alat ini tuh dari ketinggian 10 meter Anginnya tuh kayak gimana kecepatannya Nah kita lanjut Ada barograf Barograf ini adalah alat pencatat tekanan udara secara otomatis Jadi si ini tuh kayak mencatat si tekanan udaranya gitu Lewat alat ini Satuannya milibar atau MB Nah sensor menggunakan tabung Tabung hampa udara atau kotak logam yang hampa udara yang terbuat dari logam Sangat lenting Bila tekanan atmosfer berubah Polume kotak berubah pula Nih disini berubah Perubahan polume kotak dihubungkan dengan tangkai pena Dan menggores pias Jadi seperti itu Terus kita lanjut Ada barometer Barometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan udara Satuannya sama seperti yang tadi Satuannya milibar Nah tabung berisi air raksa Dilengkapi termometer Untuk mengetahui suhu udara dalam ruangan Alat ini tidak boleh terkena sinar matahari Dan angin Langsung dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat Tinggi bejannya Sekitar satu meter di lantai Baca termometer yang menempel pada barometer Kemudian Stil nonius Sehingga menyinggung permukaan air raksa Baca skala barometer Terima kasih telah melihat video saya Yang menjelaskan tentang alat-alat meteorologi Semoga video ini sangat bisa membantu teman-teman semuanya Untuk memahami atau mengetahui alat-alat meteorologi Terima kasih semuanya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton